Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Netizen dihebohkan dengan postingan yang berisi 5 lokasi yang diduga menjadi tempat penadah kendaraan bodong di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Postingan itu diunggah oleh sebuah akun Instagram yang menyebutkan bahwa tempat penadahan kendaraan bodong ini berada di kejamatan Jaken, Gembong, Dukuf Seti, Tayu, dan Jepalo. Akun tersebut meminta personel gabungan TNI dan Polri untuk melakukan pengerebukan ke 5 lokasi tersebut. Menanggapi hal itu, Dirk Rimsus, Polda Jateng, Kombes Paul Johansson, Ronald Simamora mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti informasi tempat penadah kendaraan bodong di Pati pada selasa 11 Juni. Johansson menuturkan semua informasi dari masyarakat akan diperhatikan, khususnya yang terindikasi terdapat dugaan kasus pidana. Postingan tersebut ramai usai adanya kasus pengeroyokan bos rental mobil asal Jakarta hingga tewas di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada Kamis 6 Juni lalu. BH dan tiga rekannya yakni SH, KB, dan AS dikeroyok oleh warga sekitar karena dikira maling, padahal mereka hanya mengambil mobil rental milik BH. Wilayah tersebut disebut sebagai sarang penadah. Pada awal tahun ini, Polda Jateng berhasil mengungkap sindikat penadah dan penjualan mobil bodong di Pati dan Jepara. Kapolda Jateng, Irjen Paul Ahmad Lutfi mengatakan bahwa lima orang asal Pati dan Jepara diamankan dan terindikasi bagian dari kelompok Lengek Squad yang berpusat di Pati. Sebanyak 20 mobil dan sejumlah barang bukti telah diamankan. Lutfi menambahkan bahwa sindikat ini sudah beroperasi sejak tahun 2017 lalu. Demikian berita terkini terkait respon Polda Jateng soal lima lokasi di Pati yang diduga sebagai tempat penadah kendaraan bodong. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenapku yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.